sekitar 3,8 juta kantong tahun lalu berarti jumlah yang sangat luar biasa banyak ya dok ya 93% ya dok ya terpenuhi kebutuhan terpenuhi ya hebat sekali untuk PMI Pusat ya dok ya gak cuman PMI Pusat ini PMI seluruh Indonesia termasuk Surakarta ini juga luar biasa iya sangat luar biasa ya dok ya hai sobat PMI bertemu lagi dengan saya ayo dalam japri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Solo nah buat teman-teman jangan lupa tonton like dan share video dari channel youtube kami karena like dan share dari kalian sangat berpengaruh bagi saudara-saudara kita yang ada di kriya PMI Solo kali ini kita bakal ngobrol dengan bintang tamu yang sangat luar biasa oke kita perkenalkan dulu yaitu dokter-dokter Ria Syafitri MBiomed dulu tepuk tangan terima kasih sudah diundang ya dok Bongo bisa perkenalan terlebih dahulu oke saya dokter-dokter Ria Syafitri MBiomed saya kepala unit donor darah pusat Palang Merah Indonesia jadi kalau unit donor darah pusat itu langsung di bawah pengurus pusat PMI berarti langsung di bawah Pak Yusuf Kala ketua umumnya pasti kemudian ada pengurus khusus untuk bidang pengembangan unit donor darah PMI nah kami ada di bawah pengurus pengembangan unit donor darah PMI dokter Linda Lukitari Waseso saya sendiri kepala unit donor darah pusat wah luar biasa sekali ya dok ya ya beli tepuk tangan lagi dong dokter-dokter Ria Syafitri aduh saya deg-degan dok ah kenapa aduh ini podcast dengan aduh dengan jenengan ya dok ya ya wanita yang sangat luar biasa ya dok ya sama aja sama aja sama aja sama aja kali ini sedikit ngobrol-ngobrol gitu dok ya ini ada beberapa pertanyaan yang pasti banyak nih yang pengen tahu sih apa sih gitu ya dok ya bisa langsung dimuliskan aja dok ya silahkan oke yang pertama nih update pelayanan darah di Indonesia dok oke nah mungkin saya cerita sedikit ya tadi kalau saya kepala unit donor darah pusat palang merah Indonesia nah kalau di Solo ini adalah salah satu palang merah Indonesia yang merupakan kabupaten eh kota ya kota Surakarta nah PMI kota Surakarta itu memiliki unit donor darah PMI kota Surakarta nah itu adalah salah satu unit donor darah PMI di Indonesia eh Indonesia eh kami sendiri palang merah Indonesia memiliki 235 unit donor darah PMI seluruh Indonesia seluruh Indonesia ya dok ya satu UDD pusat yang saya pimpin dan 234 unit donor darah PMI provinsi atau kabupaten kota nah yang tersebar ya nah salah satu ya tersebar di seluruh Indonesia salah satunya UDD PMI Kota Surakarta oke supaya nyambung ya nah saat ini dari 235 unit donor darah tadi sudah mengumpulkan dalam satu tahun di 2022 sekitar 3,790 sekian kantong darah jadi sekitar 3,8 juta kantong yang kalau diolah menjadi komponen-komponen darah itu bisa menjadi sekitar 4,5 juta sampai 5 juta kantong dan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan darah seluruh Indonesia sekitar 93% nah kenapa saya bisa jawab seperti ini karena unit donor darah pusat itu mengkoordinir dan apa namanya memberi pengawasan bimbingan kepada unit donor darah PMI seluruh Indonesia yang 235 tadi gitu kira-kira jadi yang paling penting adalah kita sudah bisa mengumpulkan sekitar 3,8 juta kantong tahun lalu oke berarti jumlah yang sangat luar biasa banyak ya dok 93% ya dok terpenuhi kebutuhan terpenuhi hebat sekali untuk PMI pusat ya dok gak cuma PMI pusat ini PMI seluruh Indonesia termasuk Surakarta ini kan juga luar biasa iya sangat luar biasa ya dok oke selanjutnya definisi fraksionasi plasma jadi yang namanya fraksionasi plasma ini adalah kegiatan baru ya sebenarnya bukan baru juga tetapi adalah program yang memang menjadi salah satu pilar dari kementerian kesehatan yang kemudian bisa dilaksanakan oleh UDD-UDD di seluruh Indonesia yang tersertifikasi CPUB nah fraksionasi plasma sendiri adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah jadi kalau dari fraksionasi plasma nanti akan dihasilkan yang disebut produk obat derivat plasma kalau kita tadi ceritanya kan pelayanan darah yang kita dapat 3,8 juta kantong nah dari 3,8 kantong tadi 3,8 juta kantong tadi satu kantong whole blood atau darah lengkap itu bisa diolah menjadi peksel dan plasma pekselnya atau sel darah merah pekatnya untuk transfusi plasmanya juga sebagian untuk transfusi tapi hanya sebagian kecil sebagian besarnya dibuang saat ini masih padahal sebenarnya plasmanya bisa diolah menjadi beberapa komponen darah nah antara lain adalah ada cryoprecipitat dan sebagainya tetapi ini juga bisa diolah secara farmasi menjadi beberapa produk derivat obat produk obat derivat plasma antara lain human albumin imunoglobulin yang waktu kemarin pandemi dicari-cari nah sekarang ini kita belum bisa produksi karena vaksinasinya belum ada di Indonesia gitu loh nah ini menjadi tuntutan dari kementerian kesehatan untuk fraksinasi plasma dimana plasma kita tadi yang gak kepakai harusnya bisa diolah di fraksinasi plasma menjadi produk obat derivat plasma nah yang boleh menyiapkan bahan bakunya itu adalah UDD-UDD PMI yang sudah tersertifikasi CPOB antara lain UDD-PMI Surakarta sudah tersertifikasi CPOB kita itu sekarang sudah ada 18 UDD-PMI yang sudah tersertifikasi CPOB yang bisa menyiapkan bahan baku untuk vaksinasi plasma jadi memang sudah berjalan ya dok ya sudah on the way menuju ke arah sana jadi semoga segera ya dok ya amin amin oke baik selanjutnya dok nah untuk manfaatnya sendiri dok untuk negara itu khususnya ya itu kan berarti kemandirian ya karena selama ini produk obat derivat plasma yang tadi saya bilang ya itu kayak human albumin immunoglobulin faktor 8 faktor 9 dan sebagainya itu import selama ini masih import padahal sebenarnya dari plasma yang kita hasilkan dari pelayanan darah tadi yang terbuang harusnya kan bisa diolah di vaksinasi plasma nah makanya sekarang ini pemerintah menyiapkan agar UDD-UDDPMI yang sertifikasi CPOB menyiapkan bahan untuk vaksinasi plasma supaya bisa di vaksinasi di dalam negeri gitu loh walaupun mungkin sementara kerjasama dengan luar negeri dulu dikirim tapi nanti lama-kelamaan bisa vaksinasi di dalam negeri berarti kan manfaat ini untuk negara karena gak perlu lagi import kita bisa produksi sendiri mandiri terutama untuk produk obat derivat plasma human albumin dan sebagainya gitu kira-kira masuk obat-obat derivat plasma ya dok ya produk obat derivat plasma ya gitu selanjutnya nih dok bagaimana kesiapan undang-undang secara nasional undang-undang kali udd-nya maaf 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 ya pun faktor nih dok ngantuk mungkin ya maaf oke bagaimana kesiapan udd-nya dok secara nasional dalam menikapi ini ya kan tadi saya udah sampaikan sudah ada 18 unit donor darah yang tersertifikasi CPOB kalau berdasarkan komitmen mereka dari 18 yang CPOB ini mampu menyiapkan sekitar 200 ribu liter 200 ribu liter per tahun per tahun sedangkan kebutuhan untuk vaksinasi pasti lebih dari itu jadi memang kalau dari sisi kami udd pusat PMI yang memang diminta oleh pengurus pusat PMI menyiapkan bahan baku ini menyiapkan untuk vaksinasi ini maka kami sudah membuat roadmap ya untuk secara nasional tidak hanya 18 yang tersertifikasi CPOB lebih dari itu harus lebih karena kalau cuma 18 berarti kan hanya 200 ribu padahal harus lebih volume yang akan divaksinasi jadi kita sudah buat roadmap sampai 2027 semoga bisa mencapai sekitar 31 UDD PMI tersertifikasi CPOB secara lengkap dan kita punya 60 unit donor darah PMI yang tersertifikasi CPOB tetapi hanya collecting site collecting site itu CPOB tetapi hanya di pengambilan darahnya apakah itu pengambilan darah holbat ataupun pengambilan darah apresis kemudian nanti pengolahannya membuat menjadi komponen ataupun juga proses pengamanan darahnya pemeriksaan IMLTD nya infeksi menular lewat transfusi darah dilakukan secara konsolidasi ke UDD PMI yang sertifikasinya lengkap yang 31 tadi nah kita sudah bikin itu itu merupakan kesiapan kita ya semoga itu semua bisa terjadi fraksinasinya jalan maka kemandirian produk obat derivat plasma di negara kita Indonesia tercinta ini terjadi karena memang kebutuhannya sangat banyak sebenarnya ya sebenarnya sangat banyak banyak sekali kebutuhan untuk produk obat derivat plasma dan selama ini kan import import terus ya kalau boleh tahu kisaran berapa sih kalau kebutuhannya itu setiap tahunnya atau memang kalau kebutuhan untuk produk obat derivat plasma tentu saja saya tidak begitu hafal ya saya tidak begitu hafal hanya memang kita diminta untuk dari Badan POM maupun dari Kementerian Kesehatan Dirjen Farmalkes meminta kita menyiapkan pertahunnya bertambah supaya volume yang bisa diolah volume plasma yang bisa diolah menjadi produk obat derivat plasma itu bertambah banyak kalau berapa jumlahnya saya terus terang kurang hafal berapa jumlah obatnya yang jelas cukup banyak ya yang jelas cukup banyak itu kira-kira oke oke lanjut ya dok nah kebutuhan apa saja nih dok terkait SDM-nya dan peralatan medisnya yang kearah tadi ya yang kearah tadi oke ya memang kita kan roadmapnya sampai 2027 2027 oke sekarang kan 2023 ya kan berharap 31 UDD tersertifikasi CPOB lengkap dan 60 yang tersertifikasi CPOB untuk collecting site tentu saja ini kan perlu kesiapan di masing-masing UDD kalau kesiapan di masing-masing UDD ini kita sudah selalu sosialisasi di dalam rapat kerja teknis yang setiap tahun kita adakan ya kemudian kita mereview membantu membimbing mereka untuk secepatnya mendapatkan sertifikasi CPOB ya nah ini tentu saja terkait dengan badan POM yang akan memberikan sertifikasi CPOB tentu saja dalam perjalanan maka sarana perasana teman-teman UDD yang sudah kita plot arahnya dapat CPOB harus menyiapkan misal antara lain kalau untuk yang collecting site kan dia harus punya alat afresis mungkin ya saya tidak tahu ya Allah itu kok memberi pandemi gitu ya tapi ternyata dari pandemi COVID kita disuruh minta menyiapkan plasma konvalesens dimana itu perlu alat afresis ya ternyata kok pemda-pemda bantu alat afresis Alhamdulillah jadi pandemi ada juga membawa hikmah untuk PMI karena beberapa UDD disiapkan afresis artinya ini adalah satu peralatan yang dibutuhkan untuk nantinya menjadi UTD collecting site CPOB itu antara lainnya kemudian SDM SDM juga gitu kan juga harus dilatih untuk collecting site nya lebih baik kemudian juga ada UDD yang CPOB lengkap dia harus mampu melakukan konsolidasi pemeriksaan dan sebagainya nah Alhamdulillah ini SDM nya juga saya juga nggak tahu ini pandemi ini malah membuat mereka juga lebih banyak terlatih pengambilan plasma afresis dan sebagainya gitu ya dan memang kami di UDD pusat memberikan pelatihan-pelatihan yang juga kita berikan kepada para SDM di UDD PMI seluruh Indonesia untuk mengikuti meningkatkan upgrade itu dan sarana-prasarana tentu saja pengurus-pengurus PMI di masing-masing wilayah harusnya juga melakukan advokasi kepada Pemda untuk membantu meningkatkan sarana-prasarana itu gitu jadi kebutuhannya kalau dipikir paling tidak untuk menambah sarana-prasarana yang bisa meningkatkan keamanan dan kualitas dari produk darah kita itu misalnya ya afresis pemeriksaan NAT pemeriksaan IMLTD nya juga harus meningkat kemudian kapasitasnya kalau yang di konsolidator pasti harus jumlahnya juga lebih baik gitu ya kayak surakata ini kan konsolidator dari beberapa UDD PMI sekitar seluruh raya betul berarti juga harus bersiap ke arah sana bersiap lebih lagi jadi pada intinya pandemi kemarin sangat-sangat diadak membawa hikmah ada juga hikmah untuk kita walaupun juga membuat kita deg-degan juga oke lanjut dok nah bagaimana PMI menyikapi dan menyelesaikan kendala-kendala yang ada di lapangan dok yang pertama tentu saja kita sih memohon pada para pengurus untuk selalu mensupport kegiatan UDD PMI karena ada banyak kegiatan yang memang kadang UDD PMI sendiri tidak bisa selesaikan terutama misalnya untuk melengkapi sarana-prasarana itu kan support pengurus yang mungkin bisa melakukan advokasi kepada PMI itu sangat dibutuhkan kemudian yang kedua ya tentu saja teman-teman UDD yang meningkatkan pengetahuannya dan sebagainya ya kemudian juga kadang-kadang kita itu alhamdulillah ya masa pandemi donasi turun sebelum pandemi itu kita 2019 kita mengumpulkan 3,4 juta kantong 3,4 juta kantong 2020 saat pandemi kita hanya 2,9 juta kantong turun kan terus 2021 kita hanya mengumpulkan 3,2 juta kantong walaupun naik tapi masih di bawah 2019 luar biasa di 2022 kita 3,8 juta kantong tadi kan saya bilang jadi naik terus nah ini juga tetap ya teman-teman UDD saya berharap juga terus meningkatkan rekrutmen donornya untuk meningkatkan pelayanan darahnya dan sebagainya ya kalau kendala sih sebenarnya PMI itu kalau saya selama ini bekerja ya solid sih sebenarnya ya sepanjang pengurusnya juga support kepada kita gitu ya dan juga UDD PMI itu apa ya mereka lebih banyak orang bekerja dengan hati sih ya jadi ya kalau dibilang kendala nggak terlalu banyak sebenarnya ya sepanjang kita memang ya itu tadi mengingat bahwa kita harus selalu meningkatkan pelayanan darah gitu sih kira-kira kalau insya Allah semua kendala bisa dilalui ya dok solid ada support ya ada support dari pengurus terus ya penghargaan lah ya untuk para karyawannya juga jadi riwet harus dinaikkan pasti dan tentu saja mestinya ya perhatian ya dari pemerintah kadang-kadang perhatian dari pemerintah ini yang mungkin juga ya namanya banyak yang dipikirkan ya mohon fokus karena kita saat ini juga untuk biaya pengganti pengolahan darah ya walaupun sudah ada tanggapan tapi segera di SK dan sebagainya itu karena biaya pengganti pengolahan darah kita itu sudah sejak tahun 2014 jadi sudah 9 tahun yang lalu tidak pernah naik jadi itu mungkin salah satu kendala kali ya iya betul-betul lanjut ya dok pertanyaan terakhir harapannya bagi PMI terkait fraksionasi plasma apa dok kalau saya sih yang sudah menyiapkan bahan baku fraksionasi plasma untuk teman-teman ini menyiapkan bahan baku sejak tahun mulai tahun berapa ya 2012 tapi kita fokus banget-banget di 2016 sehingga di 2017 itu pecah telor pertama kali UDD PMI mendapatkan sertifikasi CPUB sehingga sampai sekarang sudah ada 18 18 UDD PMI nah harapan tadi gimana harapannya harapan kita ya harapan saya tuh 2017 ke 2025 kan udah 5 tahun ya segera terwujud deh segera terlaksana supaya plasma yang tanda kutip sebenarnya dihasilkan oleh UDD PMI CPOB yang gak sedikit biayanya untuk mencapai CPOB itu terlaksana dengan baik apa terwujud terwujud sehingga plasmanya gak kebuang lagi bukan sia-sia ya dok ya bisa dimanfaatkan kemandirian untuk produk dalam negeri tapi ya itu tadi kan memang harus diikuti dengan tadi biaya pengganti pengolahan darah yang memang harus disesuaikan dan biaya pengganti pengolahan plasma yang sesuai gitu harus berimbang semuanya betul jadi harapan saya ya segera terjadilah Alhamdulillah sih sebenarnya pemerintah sudah menunjuk cuman mungkin tinggal kapan mau dilaksanakannya tunggu gong dulu oh iya ini ada kisih-kisih kapan belum ada di dok seharusnya sih secepatnya ya secepatnya ya tapi biaya pengganti pengolahan darahnya dan pengolahan plasmanya kan belum di SKK jadi kan nunggu dulu masih tunggu itu tapi kalau 18 UDD PMI saya rasa siap nih ya begitu pengurus pusat dokter Linda dan saya sampaikan bahwa ayo semua udah ngumpulin pasti udah deh cepet kok ngumpulin teman-teman itu luar biasa iya luar biasa sekali dok berarti memang sangat luar biasa ya UDD seluruh Indonesia ini ya insya Allah luar biasa semoga semakin sukses semakin jaya dan apa yang diharapkan segera bisa terlaksana ya dok ya oke dok terima kasih sekali untuk waktunya sama-sama dok udah capek-capek sekali ya dok ya enggak aku enggak sih senang aja kok bagi ilmu iya kegiatannya udah menumpuk ya dok ya oke terima kasih untuk waktunya dokter-dokter Ria Syafitri Mbiomed ya sehat-sehat selalu semoga segera bisa bertemu lagi lain waktu lagi ya dok ya oke terima kasih iya terima kasih Assalamualaikum Salam terima kasih selamat menikmati